Intro Tahun 2014, saya dan keluarga tinggal di Amerika Serikat Namun kemudian saya mendapatkan work assignment di Rio de Janeiro, Brazil Sehingga keluarga saya harus saya kembalikan ke Jakarta Dan pada akhir tahun 2014 tersebut Saya berpikir untuk melanjutkan undergraduate program S1 Lalu saya mencari beberapa alternatif dari beberapa kampus Dan akhirnya saya mengenal program studi BINUS Online Learning Nah pada awalnya saya tidak terlalu yakin apakah saya dapat menyelesaikan S1 Online ini Dikarenakan saya pernah dua kali drop out dari universitas yang berbeda sebelumnya Dikarenakan tuntutan pekerjaan Dan saat itu pilihan jurusan BINUS Online Learning tidak terlalu banyak Dan saya putuskan untuk mengambil jurusan sistem informasi Saat itu disebutkan programnya lebih kepada corporate information system Tidak butuh waktu lama bagi saya beradaptasi dengan sistem pembelajaran online BINUS Online Learning ya Dikarenakan fasilitas pembelajarannya sangat baik saat itu Salah satu fasilitasnya adalah LMS Yaitu salah satu media pembelajaran kita LMS ini Learning Management System Kita bisa mengaksesnya online via internet ya Dan LMS ini memudahkan kita untuk melakukan diskusi dengan baik dengan dosen Teman mahasiswa hingga mengerjakan tugas personal, kelompok, atau bahkan mengerjakan kuis sekalipun Saya tidak merasa terbebankan Dan cukup baik dalam mengatur waktu pekerjaan saya dan waktu kuliah Walaupun tantangannya saat itu saya harus sering berpergian Antara Jakarta dan Rio de Janeiro Itu di tahun-tahun pertama, di tahun-tahun 2015 Di tahun 2016-2017 saya juga sering berpergian Antara Jakarta, Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan Australia, dan Taiwan Saya senang dapat mengenal dosen-dosen BINUS Karena mereka memiliki knowledge yang sangat baik Juga beberapa dari mereka adalah kalangan profesional Tidak jarang saya juga harus diskusi secara langsung online Baik itu via WhatsApp atau email dengan dosen-dosen tersebut Karena mungkin saya juga masih ingin menghilangkan keraguan pada satu atau dua subjek pembelajaran Salah satu momen yang paling berkesan itu di tahun 2018 Ketika itu saya harus ujian Dan BINUS Online Learning untuk S1 itu ujiannya biasanya di hari Minggu Dan saat itu orang tua saya akan melakukan operasi tumor Saat itu saya betul-betul kurang persiapan Sama sekali Dan hanya dapat memiliki waktu yang sangat sedikit untuk persiapan ujian Dan juga di hari ujian itu cuaca hujan Nggak, saya hampir saja telat untuk datang ke kampus untuk ujian Akhirnya, akhirnya saya juga bersyukur Karena saya cukup baik dalam melaksanakan ujian di hari itu Selain itu ada momen yang saya tunggu-tunggu Yaitu ketika saya lulus ujian skripsi Wah ini saya betul-betul realize Saya sadar akhirnya saya dapat menyelesaikan program undergraduate ini tepat waktu Walaupun cukup banyak tantangan-tantangannya ya Dan saya berharap nantinya saya dapat menjadi dosen Dan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk mahasiswa dan juga teman-teman di akademik Bagi teman-teman mahasiswa BINUS Online Learning Yang akan bergabung dan yang sudah bergabung Saya berpesan agar rajin melakukan posting ya Dan berdiskusi dengan dosen Dan juga kerjakan tugas-tugas ini jauh-jauh hari sebelum tengah waktunya Sehingga tidak memberikan beban tambahan Karena tidak jarang juga saya temui teman-teman mahasiswa saya Mengerjakan tugasnya itu satu hari sebelum deadline Ini biasanya kualitas hasilnya pun tidak akan sebaik Kalau kita prepare dari mungkin 2-3 hari atau seminggu sebelum deadline ya Dan juga jangan ragu untuk bertanya kepada dosen ketika kita ragu atau kita butuh informasi Karena saya yakin mereka akan membantu dengan senang hati ya Karena gini, ilmu yang kita dapat ini harus kita bertanggung jawabkan Jangan sampai kita salah pemahaman Ini bukan hanya untuk diri kita sendiri Namun berguna bagi orang lain Dan itu Jadi semoga sukses untuk teman-teman mahasiswa Binus Online Learning Tetap semangat Hingga nantinya insya Allah lulus dengan pencapaian yang terbaik Insya Allah Terima kasih telah menonton